Bagaimana cara iblis berkembang biak? Silahkan, saudaraku bisa simak video saya berikut ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita senang-senang mendapatkan rahmat dari Allah SWT diberikan panjang umur dan diberikan kesehatan selalu. Amin amin ya rubbal alamin. Baik saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah SWT. Iblis adalah musuh abadi manusia sampai kiamat. Ia akan menggoda dan menyesatkan Bani Adam. Banyaknya jumlah manusia di bumi ini tidak akan menyulitkan mereka. Karena mereka juga berkembang biak. Kita ketahui ya terlebih dahulu bahwa iblis ini termasuk dari golongan jin. Sebagaimana Allah berfirman. Dan ingatlah ya ketika kami berfirman kepada para malaikat. Sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dan dia adalah golongan jin. Maka ia mendurhargai perintah robnya. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Kafi ayat 50. Nah bukan hanya manusia yang berkembang biak. Namun iblis juga mampu beranak pinah. Ya Allah SWT telah menggambarkan kepada kita bahwa iblis memiliki keturunan. Seperti firman Allah ya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku. Sedangkan mereka adalah musuhmu. Quran Surat Al-Kafi ayat 50. Nah baik saudaraku. Sebelum saya bahas lebih lanjut ya. Silahkan bagi anda yang baru bergabung bisa klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya. Agar anda tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel saya. Yang insya Allah ya akan bisa bermanfaat buat saudaraku semuanya. Nah jika dilihat dari perkembangan jin dan manusia. Ini perbandingannya adalah 9 banding 1. Hal tersebut sesuai dengan perkataan Abdullah Umar. Sesungguhnya Allah membagi manusia dan jin itu ke dalam 10 bagian. 9 bagian adalah jin dan 1 bagian adalah manusia. Dan tidak seorang pun manusia yang melahirkan seorang anak. Kecuali jin melahirkan 9 anak. Jika melihat perbandingannya tentu saja jumlah jin ini lebih banyak daripada manusia. Nah dalam penjelasan lain dijelaskan bahwa jin berkembang biak dengan cara yang lain. Nah iblis menghasilkan keturunannya dengan cara bertelur. Hal tersebut sesuai dengan perkataan Ibnu Abbas. Ketika iblis diturunkan di bumi dia menikah dengan dirinya sendiri. Dan membuahkan 4 telur yang terpisah di setiap sudut bumi dari 1 telur. Jadi semua setan yang ada di penjuru bumi ini adalah dari telur-telur tersebut. Nah seperti yang tertera dalam kitab Tafsir Imam Al-Qurtubi menjelaskan. Sesungguhnya iblis memasukkan farjinya ke farji dirinya sendiri. Kemudian mengeluarkan 5 telur. Dan ini adalah asal keturunan iblis. Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah SWT menciptakan ziakar pada kanannya iblis dan farji pada kirinya. Dan iblis menikahkan paha kanan dengan paha kirinya. Maka keluarlah setiap hari 10 telur. Dari setiap telur keluar 70 setan laki-laki dan juga setan perempuan. Nah baik saudaraku itulah cara iblis berkembang biak yang bisa saya jelaskan. Dan semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Dan jika memang saudaraku ingin menanyakan atau butuh bimbingan ya seputar masalah yang sedang Anda hadapi. Ya mungkin berhubungan dengan HGAIB dan lain sebagainya. Silahkan bisa untuk menghubungi kontak nomor yang ada di bawah ini ya. Baik saudaraku saya rasa cukup dan saya Kang Sudiro pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih telah menonton!